Halo guys, kembali lagi bersama gue Bang Pota di Kentang Gamespot Survival Game merupakan subgenre dari action video game Biasanya, game survival berlatar di lingkungan yang tidak bersahabat, intense, dan dunia terbuka Pemain umumnya memulai permainan dengan peralatan seadanya Dan diharuskan untuk bertahan hidup selama mungkin dengan membuat peralatan, senjata, tempat berlindung, dan mengumpulkan sumber daya lainnya Kebanyakan game survival yang dirilis belakangan ini dapat dimainkan secara online Dengan begitu, kalian dapat bermain bersama teman-teman kalian atau bersama orang asing yang kalian temui di dalam game Sayangnya, kebanyakan game yang keluar belakangan ini menuntut kalian untuk memiliki PC spek NASA Maka dari itu, di video kali ini, gue udah merangkum 7 game survival terbaik yang dapat kalian mainkan di PC atau laptop tentang kalian Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia 7 game survival terbaik yang dapat kalian mainkan di PC atau laptop kentang kalian Yang pertama di list ini adalah Salker Anomaly Salker Anomaly merupakan sandbox survival horror game yang merupakan sebuah mod dari franchise game Salker Game ini memiliki 4 cerita utama dengan banyak side crash yang dapat dijalankan dengan menemui NPC di sepanjang permainan Di game ini, terdapat 9 faksi dan dari 9 faksi tersebut, pemain akan mendapatkan pengalaman bermain yang berbeda-beda Dari faksi tersebut, pemain dapat berjualan, menjalankan misi, bahkan mendapatkan teman yang akan menemani pemain menjalankan misi di sepanjang permainan Musuh di dalam game ini sangat beragam, mulai dari manusia, monster, zombie, hingga mutan Mekanik di game ini bisa dibilang cukup rumit, jadi kalian akan membutuhkan beberapa waktu untuk beradaptasi dengan mekanik di game ini Salker Anomaly digambangkan oleh Anomaly Developers dan dirilis pada tahun 2018 eksklusif untuk Windows Game Salker Anomaly dapat kalian download secara gratis melalui website moddb.com Lalu game yang kedua yaitu Minecraft Minecraft merupakan sandbox survival game yang diciptakan oleh seorang developer asal Sweden bernama Markus Notchperson Di game ini, pemain akan bertahan hidup di dunia yang tersusun dari kubus Minecraft memiliki 3 mode permainan yang dapat dipilih saat akan membuat dunia yang baru Mulai dari survival, dimana pemain harus bertahan hidup melawan berbagai monster, mencari makan dan minuman, serta membangun tempat tinggal untuk perlindung Di mode survival, pemain dapat menamatkan gamenya dengan melawan boss terakhir bernama Ender Dragon Walaupun setelah itu, pemain tetap dapat melanjutkan gamenya selamanya Lalu ada mode hardcore Mode ini mirip dengan mode survival, tapi bedanya setelah pemain mati maka pemain tidak dapat respon kembali untuk melanjutkan perjalanan Lalu ada mode kreatif, dimana pemain dapat membangun apapun menggunakan material yang tersedia di dalam game Mulai dari bangunan kecil hingga bangunan super masif Minecraft dikembangkan oleh Mojang Studios dan dirilis pada tahun 2011 untuk PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, iOS, dan Android Untuk game yang ketiga yaitu Raft Raft merupakan open world survival game yang berlatar di dunia yang sudah tenggelam oleh lautan Di awal game, pemain akan terobang ambing di lautan dengan hanya berbekal sebuah rakit dan kait Pemain dapat mengumpulkan barang-barang lainnya yang juga mengambang di lautan menggunakan kait tersebut Game ini dapat dimainkan sendiri dan juga bersama teman-teman kalian Pemain diharuskan untuk mengumpulkan sumber daya yang ada untuk mengupgrade rakit Mengumpulkan makanan dan mencari informasi tentang musibah yang terjadi Selain berlayar di lautan, pemain juga akan mendapati pulau-pulau kecil yang dapat disinggahi Game ini didevelopori oleh Redbeats Interactive dan dirilis pada tahun 2018 eksklusif untuk Windows Lalu game yang keempat disini adalah Dead Island Dead Island merupakan role-playing survival horror game yang baru cerita tentang wabah zombie Yang melanda sebuah pulau tropis bernama Pulau Banoi Penyebab wabah yang terjadi tersebut terinspirasi dari penyakit asli yang berasal dari Papua New Guinea Pemain akan memilih salah satu dari 4 playable karakter di game ini Dan akan berjuang melarikan diri dengan looting, crafting, membuat senjata, dan mengupgrade level karakter yang digunakan Di game ini, kalian dapat menamatkan campaign bersama teman-teman kalian dengan bermain secara multiplayer Dengan maksimal pemain sebanyak 4 orang Game Dead Island ini dikembangkan oleh tagline dan dirilis pada tahun 2011 untuk game originalnya Dan dirilis kembali pada tahun 2016 untuk versi remasternya pada berbagai platform Untuk game yang kelima yaitu Subnautica Subnautica merupakan open world survival action game Yang bercerita tentang seorang astronot bernama Riley Robinson Yang sedang menjalankan misi penyelamatan di luar angkasa Di luar degaan, pesawat luar angkasa yang digunakannya diserang oleh energi misterius Yang menyebabkan dia terdampar di sebuah pulau yang dipenuhi lautan Jika di game rough kalian menghabiskan 90% waktu di asas rakit Subnautica ini akan membuat kalian menghabiskan hampir seluruh waktu permainan kalian di bawah lautan Pemain diharuskan mencari sumber daya, membangun markas, dan bertahan hidup dari ganasnya monster di lautan Game Subnautica ini dikembangkan oleh Unknown Worlds Entertainment Dan dirilis pada tahun 2018 untuk PC, Xbox One, Xbox Series X dan S, PS4, PS5, dan Switch Lanjut ke game yang keenam yaitu Stranded Deep Stranded Deep merupakan open world survival game Yang bercerita di mana tokoh hitam di game ini mengalami kecelakaan pesawat Dan menjadi satu-satunya korban selamat dari musibah tersebut Di awal game, pemain yang selamat dari kecelakaan pesawat berusaha untuk berenang mencari bantuan Sayangnya yang ia dapatkan hanyalah sebuah parahu karet Di game Stranded Deep ini, pemain akan dituntut untuk survive di samudera pasifik Kalian diharuskan untuk mencari sumber daya, mencari makan dan minum, serta membuat peralatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup Tujuan akhir dari game ini adalah membuat pesawat terbang dan melarikan diri dari samudera tersebut Tersedia mode cooperation di game ini, tapi sayangnya hanya terbatas untuk dual player yang dapat bermain dalam setiap lobby Stranded Deep dideveloperi oleh Beam Team Games dan dirilis pada tahun 2020 untuk PC, PS4, dan Xbox One Lalu game yang terakhir disini adalah The Forest The Forest merupakan survival horror game yang berlokasi di dalam hutan yang sangat lebat Game ini bercerita tentang seorang ayah yang bernama Eric dan anak yang bernama Timmy sedang berlibur menaiki pesawat Tidak disangka, pesawat yang dinaikinya mengalami kecelakaan Ketika Eric sang ayah terbangun, dia melihat anaknya dibawa pergi oleh orang misterius Di game ini, pemain akan berpetualang mencari anaknya dan menghadapi monster serta kanibal yang berkeliaran di dalam hutan Pemain dapat membangun rumah, membuat senjata, dan membuat peralatan bertahan hidup lainnya Selain menjelajahi hutan, pemain juga akan menemui beberapa gua yang dapat diselidiki di sepanjang game The Forest didevelopori oleh End Night Games dan dirilis pada tahun 2018 untuk Windows dan PS4 So guys, itu dia 7 game survival terbaik yang dapat kalian mainkan di laptop serta PC kentang kalian Kalau ada game yang belum gue sebutkan di video ini, bisa kalian tulis di kolom komentar Jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini